Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini langsung aja ya Gue tuh mau bocorin kemarin Terkait Tour Eropa 3 negara di Uni Eropa Budgetnya cuma 150-200 euro Oke, sekarang kita Hitung-hitungan, siapkan kalkulator BTW gue udah Nyiapin catatan juga Nah Catatan euro itu Sekarang sekitar Sati euronya 16.000 sekian 16.500 lah ya Kita buletin aja Kemarin lagi parah-parahnya tuh Sempet rupiah, turun banget kan Sampai euronya hampir 18.000, 17.000 sekian Langsung aja Kemarin gue pergi kemana aja sih Dan sama siapa Jadi gue pergi sama temen gue Dia temen les gue Di Indo Di Depok Tepatnya Eh, di Lenteng Agung lah Lenteng Agung kan perbatasan ya Iya, pokoknya di Lenteng Agung Itu temen les gue Terus dia juga di Jerman Tapi tinggalnya jauh sama gue Jauh-jauh sih Enggak banget-banget lah 3-4 jam dari tempat gue Nah, gue di Jerman Tinggal di Jerman bawah Jerman bawah Selatan lah ya Terus perbatasan Swiss sama Perancis gitu Jadi gue lebih deket ke Swiss kali ya Ke Basel Swiss Jadi gue seringnya main ke Swiss Nah, temen gue ini tinggalnya di Trier Jadi kita Samper-samperan Gak samper-samperan juga sih Gue gak ke rumahnya Jadi kita ambil trepung titik poinnya itu Di Luxembourg Nah, kita tuh ke tiga negara Di bagian Jerman Barat Yaitu Luxembourg Belgia dan Belanda Tapi rute kita itu Kita ketemu di Luxembourg dulu Kita jalan-jalan di Luxembourg Ketemuan terus jalan di Luxembourg Habis itu Kita langsung lanjut Ke Belanda Nah Untuk budgetingnya Kalau kalian Mau hitung-hitungan juga Siapin kalkulator Tapi gak perlu juga lah ya Dengerin aja Ini Menurut gue sih Murah banget Tiga negara 200 euro Itu 16x2 3 juta sekian Itu tuh Kalau Di Indo Kita cuman bisa Eh, gak di Indo Di Asia Itu jalan ke Singapura, Malaysia Atau Ke Singapura Tiga hari, dua malam Nah, ini Gue dapet Empat hari, tiga malam Sekitar empat hari, tiga malam Oke Dari tempat gue Kalau budget gue Karena gue lebih jauh Dari tempat gue lebih jauh Menuju ke Tujuan-tujuan tersebut Jadi gue hampir 200 euro Tapi gak sampai 200 Cuman gue buletin 200 euro Nah, kalau temen gue itu Ya dia sekitar 150an Nah, sekarang gue Hitungnya budget Dari gue aja ya Soalnya kan Ini gue yang lagi sharing gitu Oke, dari tempat gue itu Gue tinggal di While I'm Ryan Nah, gue ngambil Transport dari Basel Basel Swiss Gue pake Bla-bla car Disini tuh ada Transportasi namanya Bla-bla car Itu kayak Grab hitch-nya Indo gitu loh Kayak nebeng gitu Jadi Si driver Mau ke Tempat yang dituju Searah gitu Terus gue bisa Nebeng sama dia Itungannya jauh lebih murah Dari bus dan kereta disini Karena Ya itu Kayak Simbiosis mutualisme sih ya Ya Sama-sama dapet benefit gitu Gue Lebih murah Dan dia juga Sebagai driver Gak sendirian juga Gak bete Nyupir sendirian Ada temen ngobrolnya juga Mungkin Terus bisa sharing-sharing juga Dan Plusnya lagi ya Dia dapet uang tambahan lah Uang saku gitu loh Dari orang yang ditumpangin Itu gue naik Bla-bla car Budget gue Dari tempat gue Ke Luxembourg Gue hitung-hitung Dari tempat gue Ke Swiss itu Cuman 3 euro Terus dari Basel Swiss Ke Luxembourg Itu gue dapet 17 euro Jadi Total Sekitar 20 euro 20 euro Kemudian Dari Luxembourg Gue ke Amsterdam Ke Amsterdam itu Gue naik Flix bus Nah Inilah masalahnya Disini Apa-apa booking online Itu jauh lebih murah Daripada on the spot Sama aja sih ya Kayak di Indo Tapi yang jadi masalahnya Online payment gue itu Bermasalah Entah Paypal Entah software Uber YSUM Yang langsung Transfer gitu Kalau Paypal Kayak Credit card Bukan credit card sih ya Ya tau lah ya Paypal kan itu Di internasional gitu Nah Kayak gitu Jadi Gue tuh Gak bisa Gak bisa booking online Ya Gue mau gak mau On the spot Jadi sebelumnya Gue pernah ke Stuttgart Harganya tuh Cuman beda Sekitar 2-3 euro Jadi Kalau di online Misalnya 22 Nah Di on the spot Itu 25 Tapi itu Sesama Jerman Ternyata Satu negara Dan setelah Gue tuh udah berharap Kayak Ya udah lah Paling bedanya 2-3 euro It's okay lah Gak masalah Dan ternyata Ini bedanya 2 kali lipat Jadi harusnya Ini tuh Lebih bisa Press budget Kurang dari 200 euro Tapi karena Disini Masalah online payment Gue belum bener Jadi gue Apa-apa Booking on the spot Gitu Dan itu 2 kali lipat Lebih mahal Jadi gue dari Luxembourg Ke Amsterdam Naik Flixbus Di Online Booking online 25 euro Ternyata gue harus Bayar 50 euro Dong Penyebalan itu Sayang banget 25 Hampir 500-600 ribu Sedih Yaudah lah Nggak paham Nggak paham aja Beramal Itu buat pengalaman Oke Karena gue Menyepelekan Tadi gue pikir Cuman beda 2-3 euro Ternyata 2 kali lipat Nah Setelah itu Di Amsterdam Sendiri Gue tuh kemana aja Gue lupa tadi Kalo kesembuk Gue kemana aja Udah lanjut aja Kita udah ngomongin Sampai Amsterdam Gue ke Rich Museum Terus The Goyer Windmill Sama Bloomen Market Itu Atau Floating Market Atau pasar apungnya Disana Nah Kebetulan Amsterdam Letter Gue tuh Nyari-nyari Ternyata itu Yang tulisan Amsterdame Itu Itu tuh Pindah-pindah Entah dia di Rich Museum Entah dia di Airport Entah dia di Central Station Dan gue tuh Udah nyari Capek banget Jalan kaki Karena di luar negeri Itu kan banyak jalan ya Dari Rich Museum Nggak ada Udah dicopotin Terus gue ke Central Nggak ada juga Terus ada lagi Satu station lagi Gue lupa namanya Apa itu Nggak ada juga Dan ternyata Udah mepet Waktu gue mau balik Bukan mau balik Mau lanjut ke Belgia Dan itu Ternyata ada Di Airport Dan gue gak sempet Ke airport Jadi gue gagal Foto disitu Bodoh lah Terbalik lagi Mungkin gue Udah ke Amsterdam Udah Tuh So Itu gue 50 euro Tadi Berarti udah 70 euro Nah Di Amsterdam Sendiri Gue Makan Di Restoran Indo Iya Makan Di restoran Indo Terus Gue juga sempet Beli oleh-oleh Itu kurang lebih Menghabiskan Makannya itu 15 euro Terus Oleh-oleh 20 euro Ya Jadi Udah berapa tuh 70 115 euro 115 euro Selanjutnya Gue lanjut Langsung lanjut Ke Belgia Ini kita ngomongin Bajet dulu ya Ntar ngomongin Perjalanannya Gue ceritain lah Kisah kasihnya Nah Untuk Dari Amsterdam Ke Belgia Itu Sama Halnya Booking online 15 euro Terus gue kena Dua kali lipat Gue kena 30 euro Dong Ya Gue kena 30 euro Itu udah 145 145 Nah Selama di Belgia Gue juga sempet Jajan sih Makan Itu Sekitar 7 euro An 7 euro Itu udah 152 Terus Abis itu Makan Jajan Jalan-jalan Di Belgia Nah Dari Belgia Gue balik dong Balik pulang Ke rumah gue Melewati Perancis Dan Basel Swiss Itu abis 40 sekian Pokoknya Di total-total Itu Gue abis 197 97,5 euro Itu ada Komanya Jadi Gue beli apa Gitu 7,5 euro Itu jajan gue Jadi Gue buletin Manglanya 200 euro Nah Itu dia Yang tadi gue bilang Karena Press-press budget Sebenernya Bisa lebih murah Dari ini Karena transportasi Salah gue Nggak booking online Bukan Nggak booking online Karena masih bermasalah Dan gue nekat Jalan aja Oke Sekian Terkait Budget Selanjutnya Kalau Terkait Wisata Tadi gue Di Amsterdam Udah gue sebutin Terus Di Belgia Gue ke Grand Village Bruce Town Hans Sama Gaston Ya Kesitu Untuk Oke Untuk Hal-hal penting Terkait Perjalanan Yang tadi gue Omongin Transportasi Udah ya Transportasi Di Eropa Sendiri Ada Flixbus Keliling Eropa Bahkan bisa ke London Sayangnya Visa gue itu Schengennya Inggris itu Udah nggak termasuk Uni Eropa Kan Sendiri Jadi gue harus Bingin visa lagi lah Kalau mau ke London Nah Itu Ada Flixbus Terus ada Kereta Keretanya Juga Macem-macem Ada ICE ICE itu Kereta Express Cepat Itu Lebih mahal Pokoknya Kereta Lebih mahal Dari Bus Nah Bus Sendiri Lebih murah Daripada Kereta Tapi Ada yang Lebih murah Lagi Yaitu Grab Grab Hits Jadi Grab Hits Blah 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 Ini Jauh Lebih murah Daripada Bus Tapi Ada plus Minus Ya Plus Minus Kalau Kalian Buru-buru Kalau Kalian Mau selalu On time Transportasi Normal Aja Like Bus Atau Train Gitu Tapi Kalau Kalian Santai Jalan Santai Gitu Terlebih Kalau Kalian Solo Traveling Atau Sendiri Gitu Ya Itu Worth it Banget Belah Blah Blah Murah Masalahnya Belah Blah Itu Gak Selalu Pas Orang Yang Mau Kesana Terus Kita Nemukan Orang Yang Kesana Di Tanggal Yang Sama Gitu Terlebih Kalau Transportasi Umum Itu Kan Ya Kita Harus On time Karena Dia Kan Gak Mungkin Nungguin Kita Gitu Loh Kalau Misalnya Jalan Jum Sebelas Masa Cuman Karena Satu Orang Telat Terus Dia Telat Pasti Kesana Semuanya Serba Telat Apalagi Disini Serba On time Tapi Ternyata Gak Semua Pungkli Nah Kalau Blah Blah Car Itu Kan Kita Janjian Dulu Sama Drivernya Eh Jemput Disini Terus Belum Kita Nyari Nyari Mobilnya Apa Terus Drivernya Ngasih Tau Saya Disini Saya Disini Gitu Terus Drivernya Jemput Misalnya Penumpangnya Gak Cuman Satu Kan Berarti Dia Harus Jemput Dua Tiga Orang Di Titik Poin Yang Berbeda Bisa Jadi Tapi Yang Searah Itu Jadi Gak Selalu On time Kalau Blah Blah Ini Buat Yang Oke Itu Transportasi Yang Kedua Adalah Terkait Where We Want To Stay Buat Penginepan Buat Kita Setidaknya Beristirahat Itu Jadi Karena Di Eropa Ini Keluar Negeri Kayak Keluar Kota Kalau Di Indo Jadi Kayak Dari Jakarta Ke Jogja Atau Dari Jakarta Ke Bandung Kayak Gue Dari Tempat Gue Ke Luxembourg Kita Tiga Jam Terus Dari Luxembourg Ke Belanda Itu Empat Lima Jam Kalau Nggak Salah Dari Belanda Ke Belgia Dua Tiga Jam Terus Nggak Jauh Jauh Nah Itu Gue Prefer Karena Gue Hemat Dan Irrit Gue Nggak Mikirin Penginepan Tapi Penginepan Juga Perlu Cuman Karena Gue Berdua Sama Temen Gue Bilang Udahlah Kita Hemat Aja Karena Duit Kita Juga Pas Pas Terus Kita Nyari Yang Transportasi Kayak Bus Malam Nyampenya Pagi Jadi Misalnya Gue Berangkat Jam Sebelas Malam Terus Nyampenya Jam Lima Jam Enam Pagi Atau Berangkat Jam Satu Malam Nyampai Jam Tujuh Pagi Jadi Kita Langsung Jalan Jalan Terus Seharian Malamnya Jalan Lagi Ke Negara Lain Terus Sampai Pagi Kayak Gitu Sih Nah Tapi Kalau Misalnya Buat Penghidupan Juga Gue Tuh Pake Dari Dulu Gue Dari Semenjak 2013 Apa Berapa Gue Lupa 14 15 Gak Tau Lah Gue Tuh Pengguna Couchsurfing Couchsurfing Ini worth it Banget Sejauh Ini Sama Gue Fine Fine Aja Baik Baik Aja Gue Menemukan Orang Orang Couchsurfing Ini Komunitas Traveller Sedunia Nah Lu Bisa Request Hari Terus Alasan Lu Apa Gitu Terus Bisa Juga Ngesurfing Gitu Atau Bisa Juga Lu Jadi Host Misalnya Ada Tamu Yang Dari Luar Ataupun Tamu Dari Mana Pengen Jalan Ke Kita Terus Kita Bisa Sebagai Host Gitu Loh Numpangin Mereka Ataupun Sebaliknya Kita Mau Numpang Kita Ngesurf Gitu Jadi Tamunya Mereka Dan Itu Gratis Terlebih Codesurfing Selain Apa Ya Selain Gratis Kita Juga Lebih Tau Budaya Mereka Dari Sharing Karena Kita Nge-host Sama Orang Lokalnya Langsung Gak Tau Ya Kalau Orang Indo Mungkin Tapi Gak Semua Sih Jadi Mereka Lebih Suka Mungkin Penghidupan Hotel Gitu Gitu Nah Kalau Bule Kan Biasa Lebih Suka Tinggal Di Suka Tinggal Sama Penduduk Lokal Karena Gue Jadi Lebih Tau Tentang Tempat Yang Gue Tempat Dengan Waktu Yang Singkat Terlebih Gue Tuh Dalam Setiap Perjalanan Gue Gue Pengen Banyak Belajar Dari Bahasanya Kulturnya Jadi Kalau Gue Codesurfing Itu Ya Gue Jadi Tau Lah Sharing Sama Mereka Orang Lokalnya Tapi Sejauh Ini Gue Hanya Menggunakannya Keseringan Untuk Hangout Misalnya Gue Cari Apalagi Buat Solo Traveller Ini Worth it Gue Sendirian Gue Bete Gue Cari Temen Buat Hangout Atau Buat Sekadar Ngopi Ngopi Bareng Terus Sharing Nah Tapi Gue Juga Pernah Numpang Nginep Itu Di Hongkong Dulu Gue Pernah Maka Itu Di Hongkong Tapi Gue Kalau Nginep Gue Lihat Lihat Terlebih Buat Perempuan Itu Usahain Kalau Mau Nginep Cari Host Yang Cewek Tapi Kalau Misalnya Nggak Dapet Ya Udah Mending Nyeri Ngeri Juga Kita Ngehost Sama Cewek Ngehost Sama Cowok Bukannya Apa-apa Atau Sujun Tapi Bukan Negative Thinking Cuman Jaga Itu Jauh Lebih Baik Coatsurfing Yang Kedua Ada Juga Disini Buat Booking Hostel Selamurah Yaitu Hostel Dotcom Atau Booking Dotcom Terus Ada lagi Airbnb Nah Airbnb Ini Btw Gue pernah Juga Di Bandung Pake Airbnb Nyaman Nah Kalau travel Loka Lebih Cenderung Ke Hotel Atau Penginapan Bumbet Gitu Kalau Airbnb Lebih Cenderung Di Rumah Atau Kayak Apartemen Jadi Udah Ada Dapur Gitu Nah Itu Bisa Hemat Juga Misalnya Gue Bawa Indomila Bawa Bubur Bubur Instan Saset Gitu Jadikan Itu Gue Bisa Masak Karena Udah Gitu Di Eropa Ini Makan Di Luar Mahal Kayak Gue Makan Di Belanda Di Restoran Indo Itu Abis Sekitar 10 Euro Itu Pun Cuman Nasi Nasi Yang Temen Gue Temen Gue Masen Paketan Nasi Kuning Itu 11 Euro An Itu Hampir 200 Ribu Kan Itu Nasi Kuning Lauknya Ayam Gitu Gitu Tapi Kalau Di Indo Paling Cuma 25 Ribu Lah Paling Mahal 50 Ribu Ini Hampir 200 Ribu Tapi Wajar Lah Eropa Woy Kayak Gitu Itu Terkait Penyedepan Terus Yang Ketiga Wisata Wisata Sendiri Carilah Wisata Wisata Yang Gratis Gratis Misalnya Terus Kalau Disini Ada Di Beberapa Tempat Wisata Yang Menjelaskan Tentang Wisatanya Tersendiri Entah Di Museum Sejarahnya Dan Itu Kayak Cuman Ikut Ikutan Aja Kita Suka Relak Bayarnya 5 Euro Terserah Bahkan Ada Tidak Bayar Sekalipun Cuman Tau Diri Aja Sudah Menjelaskan Nah Itu Dari Situ Kita Bisa Belajar Terus Banyak Wisata Wisata Gratis Apalagi Kalian Biasanya Cuman Sekedar Mau Ngambil Foto Gitu Iko Foto Bisa Dimana Aja Gitu Cuman Misalnya Museum Bayar Gak Usah Masuk Museum Foto Di Depan Gitu Gitu Kalau Wisata Lalu Tadi Sudah Transport Wisata Peminapan Terus Urusan Makan Nah Ini Back To Ourself Kalau Mengenai Perjalanan Semuanya Sebenernya Intinya Balik Ke Prinsip Masing-masing Ada Yang Mau Jalan Itu Mikirnya Ah Gue kan Jarang-jarang Kesini Jarang Gak Setiap Tahun Gak Setiap Bulan Kesini Ketempat Ini Yaudah Puas-puasin Belanja Ini Itu Apa Kayak Misalnya Barang-barang Yang emang Branded Branded Lokalnya Situ Gitu Terus Ada Juga Yang Ini Makanan Ini Gak Ada Di Indo Gini 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 Terus Gue Cicipin Ini Itu Terus Gue Puas-puasin Disini Yaudah Lapa yang ngerasain Di hotel Bintang 5 Bintang 7 Kayak gitu Nah Kalau Gue sendiri Prinsip Gue Jalan Itu Menurut Gue Hidup Gue Adalah Sebuah Perjalanan Dimana Gue Pengen Jalan Kenapa Jalan Itu Nagih Bukan Berarti Gue Banyak Duit Tapi Lebih Cenderung Pertama Nyari Keluarga Bukan Nyari Keluarga Banyak Saudara Banyak Rejeki Jadi Gue Kenal Orang Baru Makanya Gue Seneng Kayak Kalau Ada Jalan Tuh Kalau Gue Nyewa Hotel Berbintang Bintang Mungkin Gue Nggak Bakalan Suka Jalan Gitu Nah Ngapain Gue Tidur Tidur Di hotel Sayang Sayang Bayarnya Mahal Ada Kolom Renang Semuanya Nggak Gue Nikmatin Gue Malah Tidur Seharian Gue Malah Pergi Seharian Nah Kalau Misalnya Gue Jalan Gue Cuman Nyari Tempat Untuk Gue Stay Setelah Gue Bisa Tidur Setelah Sekian Capeknya Gue Terlelap Tidur Intinya Ada Tempat Peristirahatan Soalnya Kalau Gue Kayak Gitu Kan Ibaratnya Penghinepan Cuman Buat Gue Yaudah Udah Gue Beristirahat Dari Capek-capeknya Gue Gitu Kalau Misalnya Gue Nyari Penghinepan Yang Enak Bet Gue Kadang Sayang Juga Gitu Abis Disitu Terus Nggak Gue Nikmatin Banget Dan Gue Jalan Jalan Nggak Dapat Banyak Pengalaman Nggak Kenal Orang Banyak Gitu Makanya Sejauh Ini Gue Saudara Keluarga Gitu Gue Ada Temen Di Negara Ini Negara Itu Gue Tinggal Hubungin Mereka Ketika Gue Pengen Kesana Kesini Kesitu Gitu Jadi Itu Prinsip Perjalanan Gue Nyari Saudara Kalau Urusan Makan Gue Bukan Food Disover Banget Ya Makan Bagi Gue Itu Energy Gitu Kalau Emang Gue Butuh Gue Laper Emang Gue Udah Capek Gue Harus Makan Gitu Bukan Karena Ya ada Makanan Ini Gue Nyobain Gitu 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 Terus Oleh 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 Sendiri Gimana Ya Gue Sih Gak Terlalu Sama Oleh Oleh Malah Terlebih Buat Diri Gue Sendiri Gitu Gitu Gue Lebih Mikirin Orang Gitu Gue Beliin Ini Tuh Kalau Buat Guanya Juga Gue Ngerasain Kesini Ini Gitu 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 Gak Perlu Orang Lain Yang Belum Ngerasain Tapi Gue Tuh Ini Loh Mau Pesen Aja Gitu Ya Ini Juga Buat Diri Gue Sendiri Sih Maksud Ya Kita Apa Ya Gue Seneng Ayo Orang Sini Budayanya Kalau Orang Mau Jalan Oh Ya Feel Spas Gitu Kayak Yaudah Sangat Bersenang Seneng Terus Kamu Jaga Jaga Gini Pesen Pesen Yang Baik Jaga Diri Jaga Dompet Kamu Hati Hati Kalau Ada Kecopetan Gitu Nah Yang Gue Ini Tuh Orang Orang Kita Ya Mungkin Termasuk Gue Tapi Gue Lagi Proses Belajar Buat Nggak Seperti Itu Kayak Kita Lagi Ada Dimana Update Eh Oleh Oleh Ya Dan Terkadang Yang Bikin Ngerasa Eh Ini Orang Kayak Dia tuh Nggak pernah Contact Gue Berbulan Bertahun Tahun Gitu Ya You know Terus Tiba-tiba Oleh Oleh Pas Tahu Kita Dimana Itu Ngelut Gue Ya Allah Ini Belajar Kayak Orang tua Aja Orang 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 tua Aja Ke Anaknya Kadang Kita Mau ngirimin Apa Orang tua Tuh Janganlah Yang penting Disananya Kamu cukup Gitu Loh Nggak usah Mikir-mikirin Yang disini Gitu Berarti Berhati Besar Aja Kadang Yang kayak Gitu Aja Kita Bukan berhati Nggak Mikirin Cuman Jalan-jalan Aja Penuh Perjuangan Mungkin Menurut Gue Traveler Yang Lainnya Merasakan Betapa Susahnya Bawa-bawa barang Dari luar Kedalem Kalo banyak Gitu Kan Yang dibeliin Oleh-oleh Nggak lo doang Apalagi Keluarga Keluarga Juga Banyak Gitu Jadi Lebih Mikirin Keluarga Keluarga Deket Dulu Udah Gitu Pertama Ya Duitnya Gitu Kadang Sampai Kita Ngepress Ngepress Ah Udah lah Gue Nggak terlalu Ini Makan Ini Makan Itu Nggak Jalan Kesih Yang Mending Gue Beli Dia Harusnya Nggak Kayak Gitu Juga Nggak Sembarang Minta Sono Sini Sama Orang Gitu Soalnya Gue pun Merasakan Itu Gitu Terus Itu Gue Nggak ngerti Gue Ngomong Apa Tapi Semoga Kalian Mengerti Apa Yang Gue Ngomong Kayak Gitu Jadi Ya Terkait Oleh-oleh Duh Gue Rasa Ini Harus Dikat Aja Gue Sampai Bingung Ngomong Soalnya Gue Takut Gue Salah Ngomong Dan Menyakiti Orang Lain Tapi Intinya Ini Juga Buat Pembelajaran Diri Gue Gitu Supaya Gue Kalau ada Yang Lagi Kesana Kesini Gue Nggak Membebani Dia Dengan Eh Oleh-olehin Gue Doang Eh Ini Doang Eh Gue Nitip Ini Doang Sekarang Gini Loh Makanya Sampai Temen Aja Ini Bukan Tega Nggak Tega Kenapa Dia Itunya Taks Rifan Terus Kadang Mesti Kalau Barangnya Lebih Dari Harga Segini Kita Mesti Nyopot Nyopot Brand Nyalah Harganya Biar Nggak Gampang Banget Lah Terus Di Packing Di Kopret Selipin Sini Selipin Sono Gitu Gitu Oke Mungkin Itu Aja Tadi Yang Di Depan Udah Gue Rinci Lah Budget 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 Jadi Jangan Sangka Setiap Perjalanan Itu Dia Kesini Kesitu Bukan Berarti Dia Punya Duit Banyak Tapi Dia Bisa Memanage Itu Dengan Baik Terus Terlebih Kalau Gue Sendiri Jalan Itu Bagian Dari Passion Hidup Gue Dan Sampai Sekarang Nagih Gue Masih Pengen Menjelajahi Dunia Ini Ya Semoga Terkabul Semoga Ada Rezekinya Semoga Dikasih Nikmat Sehat Juga Dan Semoga Kalian Juga Bisa Melakukannya Terus Nanti Gue Bakal Bikin Lagi Sharing Sharing Tentang Apa Kenapa Gue Bukan Kenapa Suka Jalan Si Ya Pasti Semuanya Suka Jalan Kenapa Gue Nekat Berani Jalan Sendiri Solo Traveller Ke Negara Ini Negara Itu Yang Bukan Negara Gue Dan Asing Nanti Gue Bakal Sharing Sama Kalian Sekarang Cukup Sampai Disini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Warahmatullahi